Pemirsa tersangka penganiayaan anak yang berprofesi sebagai pengasuh bayi yang ditangkap polisi kemarin di Lampung kini mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Tersangka mengaku seluruh perbuatannya dan mengaku menyesal. Tersangka berinsial BM melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 2 tahun dan saat ini sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Saat pemeriksaan tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal karena telah menganiaya anak majikannya yang susah tidur. Tersangka mengatakan sudah beberapa kali melakukan penganiayaan sejak bekerja pada bulan Maret lalu. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap TSK atasnya inisial BM. Nah, hasil pemeriksaan kita mendapat keterangan bahwa yang pertama BM mengakui bahwa rekaman yang ada di CTV yang sudah beredar di medsos itu salah satu orang yang ada di dalamnya adalah dia. Dan dia membenarkan perbuatan yang ada di rekaman tersebut. Seperti yang sudah Anda saksikan di layar televisi Anda, video penganiayaan yang dilakukan seorang pengasuh bayi terhadap anak berusia 2 tahun sebelumnya telah beredar luas di media sosial. Video yang diunggah oleh akun bernama Nelly Chow ini menyebutkan pelaku bernama Mutiah Asalampung. Mutiah disalurkan sebagai pengasuh bayi oleh Yayasan Fitria yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.